Pemirsa Tim Audiens Komito Olahraga Nasional Indonesia KONI Papua Selatan akan mengunjungi dan melihat secara langsung pelaksanaan training center TC11 Jabang Olahraga di tiga tempat. Ia berada di Pulau Jawa dalam rangka mengikuti PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara pada bulan September mendatang. Tim Audiens KONI Papua Selatan terbagi dalam tiga tim, tim Banten, tim Surabaya, dan tim Yogyakarta. TC terpusat terdiri dari sebelas Jabang Olahraga seperti cabur aerosport, menembak dan husu di Banten, bermotor, panahan, dan kickboxing di Yogyakarta. Sambo dan muatai di Surabaya, angkat besi di Papua, dan akuatik di Makassar, serta selam di Bali. Tujuan mengunjungi TC terpusat untuk melihat secara langsung perkembangan dan capaian para atlet dalam mengikuti beberapa kejuaraan di masing-masing Jabang Olahraga dan memastikan capaian prestasi atlet sehingga menjadi bahan evaluasi KONI Papua Selatan. Tim Presiden tim Audiens ini akan jalan ke 11 cabang olahraga yang melakukan pemusatan latihan di Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bali, dan Jogja. Sehingga hari ini adalah persiapan untuk melaksanakan kunjungan, karena hasil daripada kunjungan itu akan disampaikan kepada unsur pimpinan berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan diberikan untuk kegiatan TC terpusatnya. Jadi sebelum. Kontingen Papua Selatan pada pelaksanaan PON 21 Tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara mengikuti 18 cabang olahraga dengan 32 atlet dan semuanya yang merupakan atlet asal Papua Selatan. Sementara untuk anggaran yang digelontorkan pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui dana Hibakoni sebesar Rp14.500.000.000. TC terpusat 11 cabar di luar Papua Selatan, terdapat 7 cabar yang melakukan TC terpusat di Merauke. Dari Merauke, Papua Selatan, Syaril Mindip, INews, melaporkan.